What's up guys, welcome back to GRC19 It's a busy day today Ini gue lagi mau memilihin Parts, aksesoris Untuk sportster dibawah Hari ini gue lagi mau nge-review Untuk lo, sportster fan, salah satu Sportster yang langka di Indonesia Let's go Oke guys, ini sportsternya Mungkin lo bilang, pasti ah ini sportster roadster biasa Sebenernya Roadster memang udah ada Kita udah pernah ngebahas juga Ini sportster roadster Yang limited edition Kalo lo google, lo bisa liat The Cafe Inn Racer Nah, ini bisa Lo liat aslinya Ini paint jobnya memang dari Harley nya Son, sini deh Ini bisa liat disini nih Ini 60 per 100 So, it's limited edition Tanky nya Side cover Rear fender Itu semuanya limited edition Kecuali Hoodnya, Hoodnya ini gue custom sendiri Garasi 19 And then Kalo lo liat Kalo sportster roadster biasa Dia disini memang sudah upside down Tapi dia kan pake Stang nya yang biasa Seperti standard 48 dan lain-lain Nah ini Kita pake Clip on bar OEM nya Harley Davidson Grip nya Peon nya Itu OEM nya Harley Davidson Memang untuk motor ini Nah ini pasti lo liat ada yang berbeda disini Ini gue pake rear set Rear set nya pun juga asli OEM Harley Gitu Pelek nya pasti lo gak Pelek nya pasti lo familiar Dari kemarin Dyna Ugal M8 yang The Warrior Itu gue pake pelek ini 18 19 Terus menurut lo gimana? Son Bagus gak? Bagus Emang sih kalo diliat Ini gayanya udah Cafe racer banget Tuan Aikin ya Posisinya agak nunduk Kakinya ke belakang Kalo buat gue sih udah gak bisa nih Son Pegel gue Son Pegel Buat lama-lama sih agak pegel Ini cakep Ini cakep Ini termasuk yang langka Mungkin ada beberapa yang gue tau Memang ada paint job nya seperti ini Tapi untuk parts nya Gak seperti yang ini Gitu Ini pada waktu 2018 Ini kan motor 2018 nih Waktu itu Dealer Gue lupa deh Antara anak elang atau nusantara Mereka memang sudah Pajang nih Waktu itu acara Lupa gue dimana ya Acara motor Bukan acara motor sorry Pameran motor Dia udah dipajang Ini harganya Waktu itu dengan Keadaan seperti ini Itu 950 juta Lu bisa bayangin gak tuh Lu bisa bayangin Lu bisa bayangin Sportster harganya 950 juta Itu harga motor tooling ya Ya Nah Setelah itu Motor ini Mungkin Karena harganya terlalu mahal Jadi Barang-barangnya ini nih Di Dipretelin Jadi dia datangnya itu tuh Bener-bener cuman Ya kayak rollerster biasa Kayak stang biasa Tapi bodinya udah seperti ini Nah Di dealer nih Kita cari waktu itu Barang-barangnya Gak ada gak jual Dan ini akhirnya gue harus beli Di Singapura Di Singapura complete semuanya ada Ya Clip-on bar-nya Terus udah gitu Rearset-nya Terus udah gitu Spion-nya Itu udah ada Spion-nya juga ya? Spion genuin Spion genuin Karena gayanya cafe racer Tadinya kan kenal potnya kan Standar lu tau dong Standarnya seperti apa Nah ini gue pakein TBR Gitu Ini motor Punyanya temen gua Dari beli awal Gue bilang Gila lu beli motor kayak gini Ini mahal banget men Iya Tapi karena gue suka Dia bilang Dan gue maunya seperti Seperti yang memang Pada waktu itu dipameran Dia bilang Makanya gue harus cariin Barang-barangnya semua Gitu Ini low mileage banget men Cuman 1600 Eh 1700 Gak pernah dipake sama dia Dipajang doang Motor pajangan Motor pajangan And Rencananya It's for sale Kalo memang lu tertarik Lu bisa DM di Adgarasic19 Instagram Nanti Gue bisa kasih lu info-infonya By the way ini full paper ya Itu Lu pasti pengen denger suaranya Pake TBR Pake TBR Pake TBR Pake TBR Pake TBR Pake TBR Lumayan Suaranya lumayan enak Suaranya lumayan enak Ngebuzz Emang sesuai dengan Temanya Cafe Racer Ya kan Gue pengen Gue pengen test ride nih Ini udah lama banget Gak pernah dipake Udah waktunya service juga Sebentar kita keluarin nih motor Pake TBR 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati that's it for today untuk ngebahas sponsor roster ini gue baru kedatangan barang dan abis ini kayaknya gue mau unboxing so i'll see you in the next video thank you so much jangan lupa subscribe di like fotonya maksudnya videonya and then kalau bisa di share i'll see you thank you action what's up guys welcome back to the sorry sorry gak usah lah gak usah pakai deh i'll see you in the next video bye you Terima kasih.